Legenda kelelawar seri 5 pendekar harum jelit 5. Hari sudah gelap api anglo di haluan kapal belum padam. Tio Sam menepuk punda Oh Tihoa katanya dengan tertawa. Hari belum lagi malam baga nana kalau makan ikan panggang lagi tidak, perutku harus diberi peluang untuk mengisi santapan di Samhoa lho nanti besok saja ku makan ikan panggangmu, jawab Oh Tihoa dengan tertawa. Jika kesempatan sekarang tersiasia, besok mungkin kau tidak dapat makan lagi, gumam Tio Sam sambil menggeleng, pelan ia masuk kabin kapalnya sambil bersenandung. Ketika didengarkan dengan cermat, yang dia dengungkan adalah lagu sebangsa gugur bunga. Dengan tertawa Oh Tihoa mengomel. Dasar mulut anjing takkan tumbuh gading, belum-belum bocah ini. Menganggap kita akan gugur. Aku justru tidak percaya di Samhoa lho ada orang berani mengusik kita, Chow Liuhi yang termenung sejenak. Tiba-tiba ia berkata dengan tertawa, ku kira ikan panggangnya memang harus kita makan lagi, mungkin kesempatan memang tidak banyak lagi. Pada saat itulah sekonyong-konyong terdengar suara jeritan kaget tertahan. Tio Sam yang sudah masuk ke dalam kabin menyurut mundur keluar, meski air mukanya tampak heran dan kaget, tapi tetap berkata dengan tertawa. Di kapalku ini tiada sesuatu benda berharga, sungguh menyesal jika kunjungan sahabat tidak mencapai sasaran yang tepat. Oh Tihoa melirik Chow Liuhi yang sekejap katangfa tertawa, tak tersangka hari ini ada maling ketemu pencuri. Kedua orang itu terus memburu ke sana, benar juga terlihat seorang meringkuk di pojok kabin sana. Di dalam kabin kapal itu gelap gulita, lampu tidak dinyalakan, maka tak jelas wajah dan bangun tubuh orang itu, yang kelihatan hanya sepasang matanya yang mencorong terang. Jarang orang dapat melihat metu yang begini terang dan jeli, cuma sayang, sorot metu ini sekarang menampilkan rasa takut dan cemas sehingga tidak begitu menarik seperti biasanya. Tempatku ini tiada sesuatu barang berharga, jika ada paling juga cuma beberapa potong baju bekas bila mana nona mau, boleh silakan ambil dan pergi saja, mendekam di sini ku kira bukan Carrie yang baik. Demikian ucap Tiho Sempula. Tapi orang itu tidak bergerak dan juga tidak mau pergi tampaknya dia sudah pasti hendak mengendun di sini. Masa kau tidak mau pergi tanya Tiho Sempula sambil mengernyitkan kening. Orang di dalam kabin menggeleng. Lalu apa kehendakmu? Apakah perlu ku lemparkan kau keluar kata Tiho Sempula? Tampaknya dia benar-benar hendak berlari masuk untuk mengusir orang itu, tapi Oh Tiho A keburu mencegahnya, omelnya dengan melotot. Hi, apakah sinting-sinting? Siapa sinting? Kau atau aku kau yang sinting, jawab Oh Tiho A dengan gemas. Bila mana rumahku bisa kedatangan anak perempuan secantik ini, tentu aku akan berdaya upaya untuk menahannya, masa kau menjadi marah dan akan mengusirnya. Malah Tiho Sempula tertawa, katanya kepada orang di dalam kabin. Nah, kau dengar sendiri, meski aku ini orang baik-baik, tapi kawanku ini adalah tukang terkam, maka ku nasah hati kau agar lekas pergi, jika nanti kau diterkamnya, jangan menyalahkan aku, kecuali ikan dan mutiara urusan lain sama sekali tidak menarik bagi Tiho Sem termasuk juga urusan perempuan. Tak tersangka orang di dalam kabin itu hanya menggelengkan kepala. Maka dengan tertawa Oh Tiho A berkata, jangan percaya ocehannya, pribadiku ini cuma suka berkawan saja, asalkan Nona suka, silakan tinggal saja di sini. Namun dia pasti tidak berani mengganggumu, ia mengira orang di dalam kabin pasti akan berterima kasih padanya, tak taunya si Nona sama sekali tidak kenal baik dan buruk, ia malah melototi sekejap. Tapi cukup sekejap itu tiba-tiba Oh Tiho A merasa pelototan mati ini sudah sangat dikenalnya, seperti sudah pernah dilihat entah di mana. Belum lagi dia bersuara pula, terdengar Chow Liu Hi yang bertanya, apakah Nona Kim di situ benar juga, orang itu lantas menggut-manggut. Segera Oh Tiho A ingat, serunya. Betul, bila dia marah dan mendelik, maka segera ku kenali dia, Hi, Tiho Sem, waktu ia menoleh ternyata Tiho Sem sudah ngeluyur pergi. Untuk apakah Nona Kim berkunjung kemarin tanya Chow Liu Hi yang pula. Kim Leng Chi tetap diam saja di tempat tanpa menjawab. Oh Tiho A menarik muka, jengeknya, hektometer, orang terhormat seperti Nona Kim ternyata sudi juga datang ke tempat kotor ini sungguh aneh dan lucu. Jangan-jangan kedatanganmu ini hendak melabrak diriku. Kim Leng Chi tampak berkedip-kedip tiba-tiba matanya jadi merah basah. Nona yang biasanya galak itu ternyata tak dapat menahan perasaannya lagi, malahan tampaknya rada-rada memelas. Seketika hati Oh Tiho A menjadi lunak. Sebenarnya hatinya memang tidak terlalu keras, lebih-lebih bila berhadapan dengan anak perempuan hatinya menjadi cepat lunak. Dengan tertawa ia lantas berkata, meski di sini tiada barang baik tapi ikan panggangnya boleh dicicilpi. Asalkan Nona Kim tidak marah-marah, segala apa dapat dirundingkan. Kembali Kim Leng Chi berkedip-kedip dan tiba-tiba meneteskan air mata. Bila melihat air mata perempuan, bukan saja hati Oh Tiho A lantas lemah, bahkan orangnya lantas lemas juga. Dengan suara lembut ia bertanya pula, jika Nona Kim masih marah padaku umpama aku dipukul beberapa kali juga tak jadi soal. Mungkin tujuan Nona Kim bukan untuk mencarimu, kata Choh Liu Hiang. Bukan mencari diriku, memangnya mencari dirimu. Untuk apa dia mencarimu ujar Oh Tiho A dengan mendelik. Choh Liu Hiang tak menghiraukan, ia berkata pula. Jangan-jangan Nona Kim mengalami sesuatu kejadian luar biasa benar juga, Kim Leng Chi kembali mengangguk. Masa ada orang berani kurang ajar terhadap Nona Kim cepat Oh Tiho A mendahului bertanya. Tapi Kim Leng Chi lama menunduk agaknya sedang menangis pelan. Apakah Nona Kim bukan tandingan orang-orang itu, makanya bersembunyi di sini tanya Oh Tiho A. Tubuh Kim Leng Chi tampak mengkeret dan seperti rada gemetar. Dengan suara keras Oh Tiho A bertanya, siapa yang berani mengganggu Nona Kim? Apakah keparat Ting Hang itu? Tapi Kim Leng Chi tidak mengangguk, juga tidak menggeleng, tampaknya menangis terlebih sedih. Sungguh berani keparat itu, tapi jangan khawatir Nona Kim, ada kami di sini, apapun tidak perlu takut, makin omong makin burka Oh Tiho A. Bila melihat anak perempuan diganggu orang, biasanya dia pasti tampil ke depan untuk membelahnya. Dengan gemas dia berkata pula. Di mana keparat itu sekarang? Bawalah kami pergi mencarinya tubuh Kim Leng Chi kembali mengkeret ke belakang pula bak seekor anak domba yang ketakutan dan minta perlindungan. Apakah Nona Kim terluka tanya Oh Tiho A? Aku, terdengar suara Kim Leng Chi rada gemetar hanya satu kata saja disuarakan, lalu tidak sanggup berucap pula seperti tidak tahan rasa sakitnya. Oh Tiho A jadi tertarik, katanya, di mana lukamu, coba ku periksa, sambil bicara ia terus menerobos ke dalam kabin. Kabin kapal layai ini tidak besar, malahan ada semacam bau istimewa. Tempat tinggal orang bu jangan kebanyakan mempunyai bau begini. Putri terhormat seperti Kim Leng Chi jika terpaksa sekalipun sambil memencet hidung juga tak sudi masuk ke sini. Dengan suara lembut Oh Tiho A berkata pula sambil mendekat, meski aku bukan tabib ternama, tapi untuk mengobati luka kiranya bukan soal. Nona Kim jangan khawatir setelah ku periksa lukamu tentu dapat ku sembuhkan. Kim Leng Chi menjulurkan kakinya dengan berat ucapnya dengan suara gemetar. Dia, dia hendak membunuhku, hampir saja kakiku tertabas kutung oleh goloknya, keparat kejam amat, kata Oh Tiho A dengan gemas. Dalam kabin sangat kegetap, ia berjongkok tapi tetap tak dapat melihat jelas di mana luka kaki Kim Leng Chi. Ia mengomel, Tio Sem tempat busukmu ini masa tiada lampu sama sekali ia bermaksud merabah luka di kaki si Nona, siapa tahu baru saja tangannya terjulur, mendadak kaki Kim Leng Chi yang terluka itu dapat bergerak cepat, bahkan bergerak sangat kuat sekali, menendang dengan tepat Koh Chin Hiat di bahu Oh Tiho A, menyusul sekali depak kontan Oh Tiho A mencelat keluar. Menjerit kaget saja belum sempat tahu-tahu Oh Tiho A ditendang terguling hingga tak bisa kekutik. Ketika sinar pedang berkelebat, ujung pedang telah mengancam leharnya. Metu si Nona yang tadi mencucurkan air metu itu kini telah mendelik pula, bentaknya dengan dengis, kau Jahanam, berani kau merabah kakiku. Apakah kau lupa siapa aku ini Oh Tiho A menghela nafas, katanya sambil menyengir, aku tidak melupakan apapun, aku cuma lupa kau adalah perempuan. Kalau lelaki ingin membantu perempuan, ini berarti mencari susah sendiri, jika percaya kata-kata perempuan, ini lebih celaka lagi. Hektometer, kau ini barang apa, masa ku perlukan bantuanmu jengeki melengci. Sekalipun lelaki di seluruh dunia ini sudah mati semua juga takkan ku cari kau, mendadak ia menoleh ke sana dan membentak, semuanya dilarang bergerak. Sekali bergerak ku bunuh dia lebih dahulu. Padahal sedikit pun Coh Liu Hiang tidak bergerak. Ketika diketahuinya gelagat tidak baik, namun sudah terlambat untuk turun tangan. Orang ini kawan baikmu, bukan tanya Kim Lengci kepada Coh Liu Hiang. Tampaknya tak ada jalan lain bagiku kecuali membenarkan sahut Coh Liu Hiang. Kau menghendaki dia hidup atau ingin dia mati? Tanya Kim Lengci pula. Dengan sendirinya dia menginginkan aku hidup, selah Oh Ti Hoa. Kalau aku mati siapa lagi yang akan ribut mulut dengannya betul tukas Coh Liu Hiang. Jika dia mati maka tenteramlah aku. Tapi sayang, selamanya aku tidak biasa dengan hidup tenteram, baik, jika kau ingin menolong dia, lebih dahulu kasret bocah seti itu kesini, kata Kim Lengci. Baru saja selesai ucapannya tahu-tahu Tio Sam sudah muncul sendiri, katanya dengan wajah sedih. Aku pun tidak ingin dia mati, sebab di antara kawan-kawannya tiada seorang pun yang ketolol-tololan seperti dia, untuk mencari lagi seorang tolol begini bukan pekerjaan yang mudah, mendadak Oh Ti Hoa berteriak. Aku ini si tolol atau si Jahanam dua-duanya, ya tolol ya Jahanam ujar Tio Sen. Wah, jika ada gajinya, jabatan rangkap ini kan lumayan, kata Oh Ti Hoa dengan tertawa. Sinar Matuki Melengci tampak gemerdep. Ia tidak ikut bicara, sebab ia sendiri jadi melenggong. Jika orang lain dan terancam begini, andai kan tidak gemetar dan ketakutan setengah mati dengan wajah pucat, juga pasti tidak berani bersuara, apalagi tertawa. Siapa tahu beberapa orang ini masih dapat bersendagurau seperti tidak pernah terjadi apa-apa, hakikatnya tidak memusinkan apa yang bakal terjadi. Lebih-lebih Oh Ti Hoa ternyata sangat gembira. Segera Kim Melengci tekan pedangnya lebih keras sehingga ujung pedangnya hampir masuk enggorokan Oh Ti Hoa, dengan suara bengi siam membentak. Apakah kau kira aku tidak berani membunuh dia Tio Sen menghela nafas dan bergumam sendiri? Sudah tentu kau berani, tempat mandi lelaki saja kau berani masuk. Masa ada sesuatu di dunia ini yang tak berani kau lakukan. Kau menggerundel apa damperat Kim Melengci gusar. Aku bilang Nona Kim adalah ksatrianya wanita, tidakkah mengherankan jika cuma membunuh seorang saja, jawab Tio Sen dengan mengiring tawa. Cuma kemohon, janganlah Nona memaksa aku terjun ke dalam sungai segala barangku selalu kubuang ke sungai ini, asalkan kau tahu saja, Ucap Kim Melengci. Nah, lekas kau terjun dan mandi dulu, apa, mandi seru Tio Sen kaget. Wah, kemarin baru saja mandi uap, tubuhku sekarang masih sangat bersih. Jika kau ingin menolong jiwanya, kau harus lekas terjun ke situ, jangan banyak cincong, bentak Kim Melengci. Tapi, tapi sekarang sudah malam, air sungai juga, sangat kotor, ucap Tio Sen seperti mau menangis. Jika tidak kotor tentu takanku suruh kau terjun ke situ, jengek si Nona. Sek, sebab apa tanya Tio Sen? Kau membuat susah padaku mendekam setian lama di tempat berbau busuk ini, mana boleh kuampuni kau kata Kim Melengci. Tapi, bukan aku yang mengundangmu, ujar Tio Sen. Kim Melengci menjadi murka, katanya, kenapa tempatmu tidak kau bikin lebih bersih dari mana ku tahu Nona akan berkunjung kemari? Aku tidak peduli, jawab saja, kau mau terjun atau tidak bentak si Nona. Kembali Tio Sen menghela nafas, gumamnya, Nona ini benar-benar tidak pakai aturan, kelak suamimu akan mati kaku saking gemasnya, kau menggerundel apalagi bentak Kim Melengci dengan melotot. Ku bilang, perintah Nona mana bisa dibantah jawab Tio Sen, terpaksa ia pencet hidung dan pelung, ia benar-benar terjun ke dalam sungai. Namun rasa gusar Kim Melengci belum berkurang, segera ia melotot Tichoh Liu Hiang dan berkata, sekarang giliranmu Choh Liu Hiang jadi serba susah ucapnya, apakah Nona juga menghendaki aku terjun mandi di situ bagimu tidak semudah itu, jengek si Nona. Habis Nona menyuruhku bagaimana aku cuma menyuruhmu mengambilkan suatu barang bagiku, jika kau sanggup ku bebaskan dia, kata Kim Melengci. Entah barang apa yang kau kehendaki, Nona tanya Choh Liu Hiang. Buah toh, pitch, kata Kim Melengci. Toh? Toh apa Choh Liu Hiang jadi melenggong? Sudah tentu toh yang bisa dimakan masa kau tak tahu sekarang bukan musim buah toh tapi kalau Nona menghendakinya, kukira masih dapat kucarikan, ujar Choh Liu Hiang dengan tertawa. Hanya saja toh yang kuminta memang rada spesial, kata si Nona. Spesial bagaimana tanya Choh Liu Hiang. Tiba-tiba ia seperti ingat sesuatu, seketika berubah air mukanya, serunya, jangan-jangan toh yang dikehendaki Nona adalah Giyoko Anto di istana Keokyong di daerah barat sana. Betul, cerdik juga kau, kata si Nona. Wah, toh yang Nona minta benar-benar sangat spesial, ucap Choh Liu Hiang sambil menyengir. Jika tidak spesial, untuk apa aku mencarinya, kata Kim Melengci. Lalu ia menyambung. Setengah bulan lagi adalah hari ulang tahun ke-80 nenekku, semua kakak dan pamanku sudah menyiapkan kado bagi beliau maka aku pun perlu menyediakannya, ya bila Nona dapat gunakan Giyoko Anto dari Keokyong sebagai kado dengan sendirinya akan sangat menonjol dan mengatasi kado orang lain, kata Choh Liu Hiang. Justru lantaran itulah maka harusku cari sampai dapat, kata Kim Melengci. Menurut cerita konon Giyoko Anto adalah buah toh pembibitan dari Taman Ongbonio Nio, tokoh dalam dongeng tentang dewa-dewa. Bila orang muda makan toh ini akan awet muda, jika dimakan orang tua akan panjang umur, jika demikian seharusnya Nona juga tahu Giyoko Anto ini baru berbuah satu kali selama 13 tahun, apalagi, sudah kuselidiki dengan jelas, selaki Melengci. Justru tahun inilah Giyoko Anto itu berbuah maka harusku dapatkan buah itu tidak banyak yang kuharapkan, cukup lima buah saja, Oh Ti Hoa menghela nafas gegetun, katanya, Ai, bicara memang mudah, apakah Nona tahu berapa biji sekali Giyoko Anto itu berbuah tujuh, jawab Kim Melengci. Betul, kata Oh Ti Hoa. Selama 13 tahun Giyoko Anto berbuah satu kali dan jumlahnya cuma tujuh BJI tapi sekaligus kau menghendaki lima biji. Memangnya kau kira mahluk tua penjaga Kek Lo Hiong itu seperti anak kutu busuk tua ini, sehingga barangnya dapat diambil begitu saja seumpama betul aku ini bapaknya juga sukar mendapatkannya, ujar Choh Liu Hiang. Sebab apa tanya Kim Melengci? Sebab buah itu akan dimakan sendiri oleh penghuni Kek Lo Kiong, tutur Choh Liu Hiang. San Putlao, istri Tio Peki yang menjadi penguasa istana itu paling suka pada kecantikan dan juga paling takut tua, dia pernah bersumpah takkan membiarkan suaminya melihat wajahnya sesudah tua, nyonya itu perempuan pintar, sambung Oh Ti Hoa. Ia tahu lelaki takut melihat bininya tua, sebab, bila bini sudah tua, sembilan-sembilan di antara sepuluh lelaki pasti akan menyeleweng, tapi setiap orang kan pasti akan tua, siapapun tidak terkecuali, betul tidak ujar Kim Melengci dengan gegetun. Setiap perempuan bila mendengar kata-kata tua, tanpa terasa akan timbul rasa sedihnya, hal ini juga dirasakan oleh Kim Melengci meski perangainya mirip lelaki. Maksud pernyataan San Putlo itu sama halnya, bilang kalau dia sudah dekat hari tua, maka dia lebih suka mati dengan demikian Seng Suami tak dapat melihat lagi mukanya yang keriput, kata Chow Liu Hiang. Tidak, mungkin tidak begitu maksudnya, ujar Roh Ti Hoa tertawa. Bisa jadi maksudnya ingin menyatakan bila mana dia. Sudah tua, maka dia akan membunuh Seng Suami, hanfa orang mati saja yang tak dapat menyeleweng, betul tidak maksudku menceritakan kejadian ini hanya agar Nona mengetahui betapa penguasa Keok Yong itu sayang pada buah to yang ditanamnya apalagi aku, dan mereka tidak pernah kenal dan tiada hubungan apapun, care bagaimana buah itu akan kudapatkan aku pun tahu, sukar bagimu untuk mendapatkannya, tapi barang yang sukar diminta, kan dapat kau curi, kata Kim Melengci. Setiap orang Kang Yong tahu, tiada sesuatu barang di dunia ini yang tak dapat dicuri oleh Chow Yang Sui, betul tidak, tapi suami istri Tio Piki dan San Putla sudah bersemayam selama 40 tahun di Keok Yong ilmu silat mereka sukar diukur. Selama 40 tahun ini ada juga orang Kang Ho yang mengincar Gio Kho Anto mereka, tapi tiada seorang pun yang dapat kembali dengan hidup setelah menghela nafas. Chow Liu yang menyambung. Apalagi Keok Yong terletak jauh di daerah barat sana, hanya dalam waktu setengah bulan mana bisa ku pergi pulang, Wah, Nona benar-benar mempersulit orang, ya, memang aku sengaja mempersulit orang. Jika kau tak sanggup, sekarang juga ku binasakan dia, teriak Kim Melengci. Oh, Tihua memejamkan mata, katanya dengan menghela nafas panjang, Sudahlah ku kira lebih baik kau pergi membelikan peti mati bagiku saja, beli peti mati kan lebih mudah daripada mencuri sianto, peti mati juga tidak perlu, jengek Kim Melengci. Setelah ku bunuh kau, segera ku lempar kau ke dalam sungai, untuk apa beli peti mati. Belum habis ucapannya, belang, sekonyong-konyong dasar kapal itu berlubang besar, air sungai terus menyembur ke atas. Badan perahu berguncang karena tidak tersangka-sangka. Kim Melengci jadi sempoyongan, mendadak pergelangan tangannya kesemutan entah terpukul apa, tahu-tahu pedang pun terlepas dan berpindah ke tangan Chow Liu yang. Dan lubang perahu yang menyemburkan air sungai itu, mendadak menongol seseorang siapa lagi di akalau bukan si jaring kilat Tio Sen. Haha sudah setian lama nona berdiam di sini, ku kira tubuhmu juga ketularan berbau busuk, lebih baik kau pun turun mandi saja, demikian Tio Sen berseru dengan tertawa. Berbareng kaki Kim Melengci terus hendak dipegangnya. Keruan wajah Kim Melengci menjadi pucat. Padahal kabin kapal itu terbuka dia tidak lekas menerobos keluar, tapi malah berteriak khawatir, kau, kau berani menyentuh diriku? Tio Sen yakin si nona pasti tidak dapat berenang makanya ketakutan perahu akan tenggelam. Dengan tertawa ia berkata pula, di daratan nona lebih liai, tapi kalau di dalam air, baru kau tahu rasa, selagi Kim Melengci menjerit khawatir, tahu-tahu bahunya terasa dipegang orang, terus ditolak ke atas, seketika tubuhnya melayang keluar kabin. Didengarnya Chow Liu Hi yang sedang berkata di Ngaen tertawa, lain kali kalau hendak membunuh orang, jangan asik mendengarkan obrolan orang lain, no 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 perlahan perahu layar itu mulai tenggelam. Dengan bertopang dagu, Tio Sen berjongkok di tepi sungai dan menyaksikan tamatnya perahu itu dengan sedih, hampir ia menangis. Meski di dalam hati Oh Ti Hoa sangat berterima kasih, tapi di mulut sengaja dia mengoceh, kalau yang lama tidak dibuang, yang baru takkan datang. Perahu Bobrok ini akhirnya tamat riwayatnya tambah cepatkan tambah baik, kenapakah sedih seketika Tio Sen berjingkrak gusar teriaknya. Bobrok katamu. Kau bilang kapalku itu Bobrok? Memangnfa kau mempunyai berapa biji kapal Bobrok seperti ini satu pun tidak punya, jawab Oh Ti Hoa dengan tertawa. Seumpama punya tentu juga sudah ku tenggelamkan sejak dulu-dulu agar tidak dongkol bila melihatnya, hahaha, bagus, bagus, Tio Sen menengadah dan bergelak tertawa. Jika demikian kapal yang tidak Bobrok milik Tuan Oh kita sedikitnya ada sepuluh atau delapan buah, nah, silakan Tuan Oh memberi ganti rugi sebuah padaku, kapal memang seharusnya diganti, orang yang harus ganti rugi padamu tadi juga berada di sini, cuma sayang, ia melirik Chow Liu Hi yang sekejap, lalu menyambung pula. Cuma sayang, orang itu sudah dilepas oleh Hoa Hoa Kong Chu, Playboy, kita yang pengasih ini, Chow Liu Hi yang tertawa, katanya, ku lepas dia, kau sangat mendongkol, begitu bukan? Dan kalau tidak ku lepas dia lalu bagaimana? Apakah kau akan menggigitnya betul juga, Tim Rung Tio Sen? Kukira memang lebih baik melepaskan dia, kalau ditahan di sini, bukan mustahil hati Chow Oh kita akan tergodah, lagi. Dan bila hati Chow Oh sudah lunak, bisa jadi beliau akan merabah kaki si nona, lain kalau lehernya dia ancam pedang, wah, ia menghela nafas gegetun sambil menggeleng. Seumpama aku ingin menolong Chow Oh, tentu tiada perahu bobrok lagi yang dapat ku tenggelamkan. hahahaha, Oh T. Hoa bergelap tertawa. Bagus, bagus, kalian berdua sengaja main pingpong, supaya aku menjadi gusar bukan? Hektometer aku justru tidak marah sedikitpun. Sekali aku ditipu orang tidak nanti aku tertipu untuk kedua kalinya, Oh apakah cuan Oh kita baru sekali ini tertipu oleh perempuan, kata Tio Sen? Seketika Oh T. Hoa tidak dapat omong lagi, hidungnya terasa rada gatal, segera ia hendak merabah hidung lagi. Rupanya penyakit merabah hidung ala Chow Liu Hiang itu telah ditirunya dengan lebih bergaya daripada Chow Liu Hiang. Setauku, demikian Tio Sen berucap pula. Chowan Oh kita ditipu perempuan andai kan tidak ada 300 kali, paling sedikit juga ada 150 kali. Setiap kali habis tertipu, beliau selalu bersumpah lain kali pasti takkan tertipu lagi. Tapi lain kali kalau melihat perempuan cantik toh tetap tertipu lagi. Coba aneh tidak kukira mungkin leluhurnya banyak hutang pada kaum wanita, maka keturunannya yang harus bayar hutang, ujar Chow Liu Hiang dengan tertawa, cuma saja bicara sejujurnya tertipunya sekali ini memang tak dapat menyalahkan dia. Oh, Tio Sen merasa bingung. Kau tahu apapun dapat dilakukan nona Kim, tutur Chow Liu Hiang. Jika dia menerobos ke tempat mandi kaum lelaki bahkan berjalan di depan umum dengan telanjang bulat semua itu takkan ku herankan. Tapi, kalau bilang dia dapat menipu orang dengan akal licik, inilah yang sama sekali tak pernah ku duga. Oh, Tio A menghela nafas, gumamnya, meski si kutu busuk ini tak pernah bermulut bersih, tapi terkadang ia puh suka bicara jujur. Justru lantaran aku tidak pernah menyangka nona pemberang itu bisa menggunakan akal untuk menipu orang, makanya aku dapat terjebak, beralasan juga, kata Tio Sen. Tapi caranya menipu tadi apakah timbul dari pikiran nona itu sendiri betul, kukira tindakannya tadi pasti bukan timbul dari pikirannya sendiri, kata Chow Liu Hiang. Ya, pasti dia didalangi orang lain, Oh, Tio A menambahkan. Bisa jadi dia juga diancam orang, Kalau tidak, kalau tidak, pasti dia tak sampai hati menipu tuan oh kita yang tersayang ini begitu bukan tuh kastiusen. Tanpa menunggu jawaban orang segera satu A menyambung lagi, tapi orang yang begitu pemberang seperti nona itu masakah rela didalangi orang? Apalagi orang mengancamnya bukan mustahil ada sesuatu kelemahannya tergenggam di tangan orang, ujar Chow Liu Hiang setelah berpikir. Betul, orang yang mengancam pasti Ting Hong, kata Oh Tio A. Tidakkah kau lihat bagaimana sikapnya ketika berhadapan dengan Ting Hong juga belum tentu begitu, kata Tio Sen. Bahwa dia mengalah terhadap Ting Hong, bisa jadi lantaran dia jatuh cinta padanya. Terhadap kekasih sendiri biasanya perempuan memang suka mengalah, kau tahu sendiri. Ting Kong Cu itu kan gagah dan cakep, tutur katanya juga sopan, pintar ilmu silat maupun sastra. Jika aku jadi perempuan pasti juga akan jatuh hati padanya. Oh Tio A memandangi Tio Sen dengan terbelalak mendadak ia berdiri dan menjura padanya katanya. Bolehkah kumohon sesuatu padamu Tio Sen jadi melengat jawabnya. Apa yang kau inginkan? Minta diberi ikan panggang lagi Oh Tio A menghela nafas, katanya. Kumohon dengan sangat, jangan lagi kau bikin marah aku, aku tak tahan lagi. Nanti kalau aku sudah kaya, pasti akan ku ganti sebuah kapal baru padamu. Ku jamin pasti sama bobroknya dengan kapalmu itu. Tio Sen jadi tertawa geligumamnya, semula ucapan-ucapan orang ini masih wajar, tapi kemudian ucapannya menjadi melantur pula, sejenak kemudian ia menyambung pula, tapi kalau kalian menganggap dia mendapatkan ancaman dari Ting Hong, hal ini juga masuk akal cuma saja, yang dikehendaki Ting Hong adalah jiwa Choh Liu Hyang. Mengapa si Nona disuruh memaksa Choh Liu Hyang mencuri Giyokho Anto? Masa kau tidak paham? Tanya Oh Ti Ho A. Ini namanya akal pinjam golok untuk membunuh orang, pinjam golok untuk membunuh orang ulang Tio Sen? Betul, kata Oh Ti Ho A. Sebab Ting Hong tahu kutu busuk tua ini bukan lawan empuk, maka menyuruhnya mencuri Giyokho Anto. Kau tahu Pek Lok Yung bukanlah tempat yang boleh dijelajahi orang sesuka hati. Jika kutu busuk ini pergi ke sana, bisakah dia pulang ke sini? Ahah betul tak tersangka mendadak kau berubah menjadi pintar seru Tio Sen. Dan apalagi tanya Choh Liu Hyang. Oh Ti Ho A. Menghelana pas gegetun, katanya, Ahi, cepat juga caramu belajar, hakikatnya kau seperti pengelana ulung, aku dapat melihat noda darah ini karena kebetulan berdiri di sebelah sini, tapi hanya sekejap saja sambil bicara Hyang Sui juga sudah mengetahuinya, Ujar Cu Tiang. Choh Liu Hyang termenung sejenak, lalu karanya, anak buah bui yang tiada yang lemah. Kalau kepandayan menunggang kuda kedua orang ini sangat hebat, tentu ilmu silat mereka juga tidak lemah. Tapi mereka baru saja lewat sini, hanya sekejap saja mereka sudah terbunuh, akan ku periksa apakah jenazah mereka masih dapat ditemukan atau tidak, sambil berseru Oh Ti Ho A. terus melarikan kuda belang ke depan. Umpama mayat mereka dapat ditemukan, lalu mau apa ujar Kau Cu Tiang. Kalau mayat mereka dapat ditemukan, tentu kita dapat menyelidiki apa yang menyebabkan kematian mereka? Terluka oleh senjata apa? Mungkin dapat pula diduga siapa yang membunuh mereka, kata Choh Liu Hyang. Kau Cu Tiang termenung sejenak, lalu katanya, agaknya terlalu banyak yang masih harus ku pelajari.